Ada 8 yang menjadi prioritas dalam operasi Kemudian penggunaan handphone pada saat berkendara Melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan seatbelt atau saat keselamatan Kemudian berkendara juga tidak cukup umur, ini juga menjadi salah satu tasaran Kemudian pengendara dalam pengaruh alkohol Dan tidak menggunakan lampu rotator strobo pada kendaraan Jadi kita juga akan mengoperasi yang menggunakan strobo oleh kendaraan-kendaraan yang bukan oleh kendaraan dari penegak Ini juga menjadi domain bukan hanya lumajang, tapi juga bukan hanya Indonesia, tapi juga oleh dunia yaitu oleh WHO Kecara lalu intas itu sudah seperti mesin-mesin pembunuh di jalan-jalanan yang ini Karena ternyata setelah dianalisa oleh WHO, badan PBB, bahwa korban kecepatan lalu intas itu jauh lebih tinggi daripada korban-korban perang Dan akhirnya kecepatan lalu intas ini dapat menyebabkan pemiskinan dalam keluarga Karena rata-rata yang menjadi korban, yang bersebabkan fatalistik, meninggal di rumahnya Terima kasih telah menonton!